hai hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pada kesempatan kali ini saya akan merubah setobok menjadi radio FM ya kenapa karena setobok ini sudah tidak bisa dipergunakan karena kena petir seperti itu katanya yang punya ya jadi disini saya akan mencoba untuk membuat radio tuner ya ini hanya sebagai permintaannya jadi sebenarnya lebih sayang karena setobok kelihatannya masih bagus tapi sudah dihancurkan seperti ini ya Oke bagaimana caranya ya kemarin sempat saya membuat tutorial untuk cara menaikan tegangan atau menambah tegangan dari PSU setobok itu sendiri ya Oke disini saya akan mulai merakitnya atau memasangnya disini output daripada regulatornya atau PSU nya sudah 12V atau 11V kemarin ya yang akan digunakan untuk mensuplai radio FM atau tuner seperti itu ya oke langsung saja disini saya memasangnya untuk kabelnya untuk kabel negatif atau ground terserah dimana yang penting itu ada di body ya yang lebih mudah di kaki negatif daripada cara elko output dari regulator itu sendiri oke untuk kaki yang atau ke kabel yang positif ya kita pasang yang di jalur kaki berada apa itu oke ya untuk pemasangan kabel sudah selesai kemudian kita akan mencoba untuk pemasangan lampunya disini menggunakan lampu yang bawaan dari setoboknya terut kemudian kemudian masih dipasang ya dan kita cari jalur mana yang bisa menyalakan kita pasang ya walaupun kita bisa menyalakan semuanya sebenarnya sih cuma akan lebih mudah menyalakan salah satu saja hanya sebagai indikator saja ya oke disini saya melangsung atau menjempernya untuk tegangan negatifnya jadi langsung di semper pada kabel yang negatif seperti itu kemudian untuk ke positifnya kita pasang resistor ukuran satu kilo dan kita sambung langsung menuju ke tegangan out dari regulator itu sendiri oke seperti ini ya kita langsung sambung saja oke setelah terus sambung lebih baik kita coba dulu ya apakah sudah menyala karena ini hanya sebagai indikator saja enggak terangga masalah yang penting menyala seperti itu ya oke kita coba untuk menyalakannya ya sudah menyala ya terlihat sudah menyala dan disini juga untuk radionya sudah menyala ya disitu kelihatan tapi belum dicoba menggunakan suara oke saya rasa ini sudah jadi tinggal kita pemasangan pada boxnya atau pada box setobok itu sendiri oke kita atur posisinya sedemikian rupa ya agar bisa kelihatan bagus sedikitnya walaupun untuk ke 100% bagus itu tidak mungkin karena ini bukan box dari FM radio itu sendiri oke oke disini saya menggunakan double tip untuk merekatannya ya karena untuk tuner seperti ini dipasang di box setobok sangat sempit sekali ya jadi menggunakan seperti ini saja sudah cukup kuat dan tidak mungkin akan bergeser karena jika tutupnya dipasang dia akan tercepit ya tercepit sama tutupnya jadi tidak mungkin bergeser kita hanya membutuhkan double tip saja oke seperti ini kemudian untuk apa namanya regulatornya atau power supply nya itu masih menggunakan dudukan yang lama ya jadi lebih mudah tidak perlu merubah dudukan ya kita lepas dulu untuk ke casing bagian depannya ya oke kita pasang power supply nya dulu seperti ini nah kita pasang belt nya dari belakang ya oke sambil mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik subscribe ya yang baru menemukan channel ini jika menurut kalian video ini bermanfaat dan kalian menyukai video ini silahkan tekan like dan dibagikan itu boleh juga ya eh saya ucapkan terima kasih banyak jika kalian benar-benar untuk membagikan video ini pada sosial media kalian seperti itu ya oke setelah terpasang kemudian kita pasang untuk casing depannya ya disini disini seperti asli dari aset block yang sebelumnya namun fungsinya sudah berbeda ya disini difungsikan untuk ke channel radio FM seperti itu ya ini hanya sekedar permintaan jadi disini selaku tusar atau tukang servis bajakan seperti itu ya jadi permintaan dari si Hai pelanggan apa saja kita turutin yang penting masih dipatas kemampuan kita seperti itu ya oke untuk depannya sudah dipasang seperti ini ya saya rasa ini sudah cukup keren ya nah cukup bagus oke kemudian akan kita coba ya kita tutup dulu seperti ini itu apa itu ntar 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 oke oke hei kemudian langsung saja kita coba ya disini sudah dirapikan seperti ini dan menyala cukup satu lampu saja ya karena saya tidak bisa membuatnya untuk semuanya hidup dalam arti mengikuti daripada gelombangnya atau apa itu namanya channel radionya ya tidak seperti display untuk radio itu loh kalau hanya untuk menyalakan semua sebenarnya bisa oke kebetulan saya menggunakan televisi untuk mencobanya ya karena kita kata speaker oke kita nyalakan televisinya terlebih dahulu kemudian kita masukkan RCA nya ya memang lebih mudah menggunakan spek grafi kalau di pelanggan sepertinya dia menggunakan spek grafi masa menggunakan televisi tidak mungkin eh untuk televisi sudah nyala dan posisikan di AV ini karena hanya untuk mencobanya saja sebenarnya ada speaker aktif tapi tidak di ruang kerja ya ini malus untuk bawa ke sana lebih baik kita jangan ada saja oke Oh sepertinya untuk outputnya ada di RCA paling pinggir nah ini dia sudah nyala ya oke jadi seperti itu saja cara merakit radio FM ya jika video ini bermanfaat silahkan kalian klik like dan dibagikan ya bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik subscribe oke sekian bila ada kata-kata yang mohon maaf Hai semua salah mohon dimaafkan dari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Hai